Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Selamat pagi dan selamat datang di webinar seri ESRI Indonesia Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menghadiri webinar kali ini mengenai topik yang menarik ini bagaimana kita bisa menggunakan GIS untuk menentukan potensi dari energi sumber daya terbarukan di sini dalam tujuan untuk mencapai Renewable Energy Goal Perkenalkan nama saya Nadira saya dari Educational Services ESRI Indonesia dan saat ini saya yang akan menjadi semacam moderator untuk memandu acara pagi hari ini yang akan dibawakan oleh dua pembicara kami dari sisi praktisi serta dari sisi ESRI Indonesia itu sendiri Sebelum saya memperkenalkan setiap pembicara kami di sini saya ingin memberitahu bahwa Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan selama masa presentasi berlangsung melalui GoToWebinar panel di question ini nanti akan ada sesi tanya jawab yang akan dibawakan oleh setiap pembicara jadi setiap pertanyaan Bapak Ibu akan dijawab oleh pembicara kami selain itu handout pun sudah ada di panel GoToWebinar sehingga Bapak Ibu sudah bisa mengambil PDF version dari materi setiap pembicara kemudian webinar kami selalu direkam sehingga Bapak Ibu bisa melihat kembali webinar hari ini ataupun webinar-webinar sebelumnya melalui website melalui website yang di mana Bapak Ibu telah registrasi serta YouTube channel ESRI Indonesia Nah di sini saya akan langsung memperkenalkan satu persatu pembicara kita pagi hari ini Dari sisi praktisi saya ingin memperkenalkan Pak Hockop Sipengkir Selamat pagi Pak Hockop Ya Pak Hockop ini Pagi Pak Pak Hockop ini merupakan pendiri dari fondasi foundation atau yayasan ID Next Leader serta mantan direktur dari PT Wasita Karya Energi Beliau merupakan praktisi yang berpengalaman di bidang renewable energy serta konstruksi bangunan Beliau memiliki sudah banyak pengalaman dekade gitu di banyak industri dan salah satunya beliau juga berkecimpung di NGO atau non-profit organization dan beberapa NGO yang beliau kelola selain ID Next Leader yaitu ada KUN Humanitarian System kemudian sebagai technical advisor di PT Dayabumi Energi serta beliau juga merupakan founder dan presiden direktur dari PT Energi Inovasi Desa Kota dan beberapa proyek mengenai renewable energy yang beliau telah lakukan adalah mengenai hydro power plant di Bengkulu di Sumatera Barat serta ada di Jawa Barat selanjutnya 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 juga ada yang tidak kalah kerennya yaitu Mbak Eufrasia Bianca Adiat Moko atau biasa dipanggil Mbak Inka beliau merupakan solution engineer di ESRI Indonesia yang fokus untuk memberikan solusi pada sektor natural resources atau sumber daya alam khususnya di bidang mining dan beliau sudah memiliki experience sebagai GIS analyst di environmental impact analysis atau dampak lingkungan beliau juga memiliki master degree di natural resource management halo Mbak Inka terima kasih sudah menyanggupi menjadi pembicara di webinar kalian sama-sama ya mungkin disini pembicara pertama yaitu dari Pak Hock Hock oh iya sebelum itu saya ingin memperkenalkan juga Pak Cahyut disini sudah ada Pak Cahyut Pak Cahyut merupakan lead dari industry lead dari semua industry beliau yang lead dari itu leader dari itu disini beliau juga bergabung disini jadi saya akan langsung memberikan screen kepada pembicara pertama kami yaitu Pak Hock Hock apakah Bapak sudah siap untuk screennya? oke selamat pagi rekan-rekan semua teman-teman pecinta renewable energy di seluruh Indonesia senang sekali bisa memberikan paparan sedikit di acara yang dipandu oleh ESRI Indonesia ini Assalamualaikum Wr. Wb salam sejahtera buat kita semua disini saya mengambil sebuah judul paparan yang mungkin related juga dengan ilmu saya saya coba kaitin dengan building information modeling using GIS to meet renewable energy and to fulfill BIM idea atau building information modeling idea nah sebenarnya kalau prakata sebelum ini sebenarnya konsep GIS ini sudah tua ya sudah lama saya ingat sekali sewaktu saya sama Pak Cahyut kuliah dulu ini ngetrend banget nih ngetrend lagi ngetrend-ngetrendnya soal GIS dan tak disangka ternyata sekarang itu hampir semua apa namanya hampir semua yang sifatnya itu engineering bahkan yang bersifat sosial juga sudah mempergunakan GIS untuk macam-macam mapping ada yang untuk mapping sosial kompleksitas kita ada yang berkaitan langsung dengan dunia engineering atau design dan lain-lain sebagainya dan itu sudah berkembang banget apalagi sekarang sudah banyak platform sudah banyak tiranti sudah bisa connect ke segala hal internet of things itu jadi lebih mudah untuk dilakukan nah ini kondisi bicara tentang energi terbarukan saya akan mulai dengan kondisi climate change kita juga sekarang di dunia ini ya nah ini kalau kita boleh lihat itu yang di sebelah kiri itu itu adalah perubahan suhu dari tahun ke tahun temperatur anomali kita di dunia dari tahun ke tahun diambil dari tahun 1900-an sampai sekarang dan itu kalau boleh lihat ada grafiknya itu makin hari makin tahun itu memanas temperatur anomali kita itu semakin panas dan itu berdasarkan VNASA juga mappingnya itu dan bisa kita akses di web-webnya NASA itu kita lihat kalau terjadi pencairan es di kutub utara nah secara impact mungkin bisa kita lihat disini ya itu impactnya itu jadi sebenarnya per tahun itu panas bumi itu yang bahkan diakibatkan oleh karbon dan lain-lain emisi karbon dan lain-lain itu bisa up sampai 1 derajat Celsius nah kalau kita lihat ini impactnya itu kalau misalnya meningkat sampai 4 derajat Celsius panas buminya apa yang terjadi bahkan disini sudah ada ancaman-ancaman tertentu dia dibilang kalau naik sampai 4 derajat Celsius maka Bangladesh underwater billions of refugees itu akan terjadi jadi ada hal-hal yang bisa berbau impact dan segala macam posisi Indonesia sendiri sekarang itu itu di emisi karbon per kapitanya itu di antara 15 negara kontributor terbesar kita itu adalah urutan ke-14 jadi kita luar biasa banget nih ya jadi di antara ratusan negara kita di posisi 14 yang paling tinggi untuk emisi karbon atau penyumbang emisi karbon terbesar di seluruh dunia nah dari mana itu datangnya tentu dari industri dan hal-hal lain yang sifatnya itu mungkin forest fire atau waste sampah baru pembangkit kita yang sifatnya fosil itu menghasilkan emisi karbon yang mungkin bisa menjadi kontributor yang membuat dunia ini mengalami peningkatan derajat kepanasan atau temperatur anomalis setiap tahunnya nah secara energi sekarang di di dunia ini seperti ini juga peta NASA NASA itu yang paling aktif sebenarnya cuman sayangnya NASA ini tidak gratis ya jadi kayaknya harus beli dan harus di update ini saya ambil dari tahun 2016 sampai 2017 kondisi listrik itu diambil pada malam hari kita boleh lihat Indonesia disitu itu masih banyak daerah-daerah di Indonesia itu yang masih belum terelektrifikasi belum terelektrified dengan baik nah tapi disini ada yang lucu ada kalau dari sisi PLN ataupun dari ESDM itu sudah menyatakan kalau rasio elektrifikasi Indonesia 2016 itu 90% dan tahun 2019 ini sebenarnya tercapai 97,3% dan target sampai 2020-2021 itu kalau bisa sampai 99% nah sebenarnya disini ada trik perhitungannya tapi kalau kita bagi dua konsumen dari elektrifikasi atau listrik itu sebenarnya paling besar di Indonesia itu atau di beberapa negara itu itu adalah industri jadi ini adalah hasil perhitungan antara kombinasi antara industri sama household kalau household saja itu mungkin tidak sampai sekitar 97% karena masih ada sekitar kalau kita bicara tentang daerah dari 76 ribu desa berdasarkan data dari kementerian desa kemarin saya baru advising di kementerian pedesaan kementerian desa dan transmigrasi itu ada sekitar 2.500 desa tak berlistrik purely tak berlistrik interkoneksi di daerah itu tidak ada dan itu sebanyak 450-annya itu berada di daerah Papua dari 2.500 desa tak berlistrik dari 76 ribu tapi ada kategori lagi dari 2.500 mungkin ada sekitar 10 ribuan desa itu listriknya tidak menentu dalam kategori masih ada pemadaman sementara masih tidak kontinu baru isolated area dan segala macamnya itu konflik-konflik yang sering terjadi dengan kondisi elektrifikasi nah kita ditolong oleh industri kita yang berkembang sangat pesat sehingga rasio elektrifikasi kita bisa bertahan di angka yang cukup signifikan itu sekitar 97% nah apa yang terjadi dengan dunia apa namanya itu energi kita terutama kita ambil dari sudut pandang renewable energy nah ini adalah data yang kita olah dari kementerian SDM sama eruptel PLN nanti mungkin Mbak Bianca juga akan saying the same thing atau mungkin nah ini juga ada yang lucu nih data di ESDM sama di PLN sama di PLN sama kuota per daerah atau yang lebih dikenal sekarang itu DPT daftar penyedia terpilih ada kuota di situ itu sering tidak sinkron tapi tidak sinkronnya di potensi artinya apa sebenarnya mapping renewable energy atau potensi energi kita ini sepertinya perlu lebih dikembangkan karena terakhir yang saya baca itu yang paling terakhir yang mengeluarkan tentang menyusun semua apa namanya itu potensi energi kita itu secara energi terbarukan itu kalau tidak salah ada perusahaan dari Jepang nah itu yang bekerja sama sama PLN sama satu perusahaan dari Jerman itu bekerja sama juga sama PLN nah kita harapkan maunya ini disinkronize dengan kondisi aktual sekarang mungkin konsep GIS dan SRI bisa bantu pemerintah untuk mapping lebih clear lagi tentang potensi energi terbarukan nah kondisinya sekarang itu total pembangkit tenaga listrik terpasang di Indonesia itu average itu sekitar 70 gigawatt dan rencana pemerintah hingga 2020 itu akan menambah pembangkit sekitar 23 ribu megawatt dengan struktur 67% dari fosil dan 33% dari renewable energy ini adalah sinkronisasi dari data di kementerian SDM sama PLN di tahun 2019 dan disempurnakan di awal sebelum covid 2020 kemarin tapi RUPTL belum dikeluarkan untuk yang 2020 kita tinggal menunggu saja apakah ada hal-hal yang signifikan secara potensial itu berubah nah tapi apa namanya kalau boleh kita lihat pemerintah punya cita-cita ingin menambah pembangkit 23 ribu sebenarnya kalau cuman dari mengandalkan potensi energi baru terbarukan itu udah cover karena total potensi EBT kita sekarang dari data yang sudah kita compile itu sekitar 22 gigawatt 22 gigawatt sama 23 gigawatt itu beda seribu kan seribu 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 megawatt atau 1 gigawatt nah kondisinya kalau kondisi itu kenapa enggak semua aja dialihkan ke pembangkit EBT energi terbarukan itu punya banyak spesifikasi nah ini adalah pembagian atau struktur energi terbarukan itu ada PLTS sekitar 40% dari total yang mau dibangun atau total potensi ada PLTP panas bumi ada PLTS surya ada PLTBM biomass include juga disini waste to energy ada PLTB bayu atau angin tenaga angin PLTTD tidal ini juga sudah pernah kita guidance sama PU untuk jembatan tidal di Flores nah ini adalah struktur-struktur pembagiannya nah dengan kondisi seperti itu ada kecenderungan mungkin EBT ini kita fokuskan sampai 23 ribu megawatt untuk dikembangkan untuk meng-cover cita-cita pemerintah sebenarnya ada satu problem problemnya adalah kebanyakan energi terbarukan itu itu berada di daerah remote area atau jauh dari apa namanya itu mungkin sistem yang dibangun oleh PLN kenapa bisa seperti itu karena dia tergantung dengan alam jadi beda dengan kalau misalnya itu PLTU yang fosil misalnya kalau karena dia kondisinya juga besar bisa langsung bangun gardu induk di situ dan bisa dibikin mulut tambang atau batu baranya bisa di diimpor atau misalnya dipindahkan dari Sulawesi dipindahkan ke Kalimantan tapi kalau energi terbarukan itu tidak bisa itu di daerah itu saja jadi sementara secara potensial itu sangat terpecah-pecah jadi contoh misalnya ini kita lihat ada di Aceh Aceh itu hydro 1761 megawatt ini yang paling besar itu cuma sekitar 200 megawatt di Aceh itu yang sekarang belum terbangun secara potensial yang sudah terbangun itu ada yang sampai 400 sampai 500 megawatt nah secara hydro dari 1700 itu mungkin yang satu tempat cuma sekitar 300 megawatt selebihnya yang 10 megawatt 20 megawatt itu terpencar-pencar di seluruh Aceh atau sungai yang mengalir di provinsi Aceh demikian juga terjadi di beberapa daerah dan sehingga ada kecenderungan renewable energy itu kesannya itu jauh dari sistem yang dibangun oleh PLN dan butuh pengorbanan untuk membangun interconnection system kepada PLN itu yang mungkin agak sedikit susah atau menjadi boundaries atau bottleneck untuk membangun atau mengembangkan renewable energy untuk menggantikan 23.000 megawatt cita-cita pemerintah sampai 2024 nanti nah ini yang pernah saya telah di seluruh Indonesia ini sudah saya sudah sudah keliling Indonesia dan kebetulan ini agak nepotisme sedikit karena saya orang Sumatera Utara kebanyakan Sumatera Utara yang saya teliti di situ oke itu sebaran secara potensi yang saya teliti dan itu masih seper-seperbagian dari 22.000 potensi energi yang ada di Indonesia secara renewable energy nah apa yang terjadi dengan Indonesia dengan energi terbarukannya sekarang itu seperti yang tadi disampaikan di awal kalau energi terbarukan itu jauh dari sistem interkoneksi dan dia bisa isolated dan ada harus ada dibangun lagi sebuah sistem untuk bisa menjamah potensi renewable energy ini nah itu case pertama tapi kasus yang kedua itu dari tahun 2015 sampai 2020 kemarin 2020 terutama di bulan 1 atau bulan 2 sebelum COVID kemarin ternyata secara regulasi energi terbarukan juga banyak perubahan tapi we're trying to be positive on it karena kita lihat memang energi terbarukan itu itu banyak sekali apa namanya cabangnya dan itu harus diakomodir dan masing-masing daerah itu pasti punya apa namanya pasti punya kuotanya sendiri kebutuhannya sendiri pasti growth demandnya pun masing-masing itu ada sehingga peraturan pemerintah dari sisi permen SDM atau peraturan menteri SDM sampai ke mungkin PLN sekarang adalah satu-satunya off-taker kalau kita bikin IPP atau independent power poor cash nah itu jadi sering mengalami perubahan atau penyesuaian but we're trying to be positive on it kenapa saya bilang harus positif karena mungkin memang dari sisi regulasi harga energi terbarukan itu sekarang itu di luar dari wilayah timur Papua Sulawesi dan lain-lain itu mungkin harganya itu sudah di bawah Rp1.050 per KWH kalau kita bicara listrik ya apa namanya bukan biofuel ya kalau misalnya kita bicara apa namanya itu listrik itu harganya itu bisa dibilang di bawah Rp1.050 per KWH yang sebenarnya kalau secara finansial pendekatan secara pendekatan finansial mungkin agak diperlukan ekstra untuk melakukan optimasi di bagian desain agar costnya secara capex itu turun sehingga secara finansial mungkin masih layak secara finansial untuk dikembangkan nah tapi kalau di daerah timur itu rata-rata itu di atas Rp1.500 bahkan ada yang di Papua itu ada yang sampai atau Pulau Buru misalnya sampai Rp3.000 per KWH gitu tapi karena itu sistemnya sangat isolated dan mungkin harga-harga bahan bangunan juga di sana itu sangat tinggi gitu jadi sehingga ada kecenderungan dan mungkin di daerah situ juga secara kuota listrik juga belum terdevelop semua gitu nah itu yang mengakibatkan Permen SDM itu banyak perubahan nah di satu sisi lagi ketika kita sampai ke wilayah ada wilayah Pemda habis itu ada dari Pemda sampai ke PLN sampai ke ESDM divisi EBTKE Departemen EBTKE ternyata kalau kita lihat-lihat udah pun melewati OSS kemarin atau online single submission kemarin itu masih ada sekitar 25 surat-menyurat dari daerah pusat untuk mendeklare satu pembangkit gitu untuk mengembangkan satu pembangkit yang sifatnya itu energi baru terbarukan jadi Permen yang mengatur regulasi itu juga sepertinya perlu disederhanakan dari sisi perizinan nah sementara apa sih perizinan ini ilmunya apa di perizinan ini kalau menurut saya ilmu di perizinan itu adalah visibility study nah sebenarnya konsep GIS itu akan mempermudah visibility study jadi konteksnya seperti yang tadi di awal saya cerita ini secara potensial seluruh yang ada di Indonesia yang menurut kita itu dari pusat SDM PLN bahkan sampai ke lokal demand itu mungkin masih banyak bias atau masih banyak data pencilan atau misalnya banyak ketidaksesuaian mungkin bisa kita rapihkan menjadi one data ya dengan cara menerapkan konsep GIS jadi yang perlu dengan konsep energi terbarukan ini kita harus segera untuk melakukan akuisisi data dan menganalisis data sehingga potensi energi terbarukan di seluruh Indonesia ini jelas termapping dan bisa didevelop oleh provinsi yang masing-masing atau untuk melakukan peningkatan sampai kerjasama ke skala internasional dan lain-lain untuk mengembangkan energi di Indonesia nah potensi energi dalam data itu kita harus melakukan memori kolektif kita harus potensi presisi itu harus kita lakukan kembali karena banyak data-data energi terbarukan sungai dan lain-lain itu yang berubah karena catchment areanya berubah dan lain-lain itu menyebabkan jadinya secara potensial itu tidak sama lagi sekarang dengan mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu sehingga akusisi data atau proses untuk mitigasi data terkait dengan potensi energi terbarukan itu harus senantiasa dilakukan oleh pemerintah bisa bekerjasama juga dengan organ-organ teknikal atau organ-organ engineer yang bisa membantu pemerintah untuk mapping ini semua apalagi ketika diterjunkan ke dunia infrastruktur dan dunia investasi data itu sangat diperlukan untuk bisa melihat sampai sejauh mana demand dan sejauh mana potensial itu bisa dikembangkan oleh masing-masing provinsi atau daerah ataupun negara kita nah yang menarik yang saya sampaikan di sini ketika mungkin teman-teman sudah pada familiar dengan istilah GIS dan BIM ya Building Information Modeling seperti saya yang bilang tadi inti dari perizinan di Indonesia itu sebenarnya adalah visibility study seandainya saya berpikir seandainya visibility study itu itu sangat mudah untuk kita lakukan dengan menerapkan pola GIS sampai BIM nah mungkin akan lebih cepat untuk meyakinkan pemerintah atau unit-unit usaha di pemerintah ataupun investasi dunia investasi bahwa secara potensial kita clear dan demand masih ada dan itu layak untuk dikembangkan dan secara visibility study secara ekonomi juga untuk growth demand masyarakat di Indonesia itu sangat baik untuk bisa dikembangkan energi terbarukan nah when GIS meets BIM kehebatannya itu adalah contoh misalnya kita bicara tentang WIND misalnya WIND itu apa yang didapat dengan mengkombinasikan ilmu GIS dengan Building Information Modeling yang pasti kontur WIND Direction Data Collection WIND Rouse Model bisa kita lahirkan WIND Flow Estimation bisa kita dapat compare to Kulimet DT data itu tinggal penyesuaian dengan data yang mungkin dimiliki oleh apa namanya itu pemerintah lewat badan meteorologi dan lain-lain kita bisa compile it dan bahkan mungkin apa namanya ada beberapa segmen contoh misalnya waktu saya membangun sebuah PLTA di salah satu daerah di Indonesia saya agak aneh karena data curah hujannya aja bisa bolong-bolong artinya mungkin ada sistem updating yang mungkin harus selalu dilakukan karena intinya kombinasi antara GIS sama BIM itu adalah yang paling utama itu adalah akusisi data jadi data itu harus bisa di-verified dan valid untuk bisa dipakai untuk melakukan langkah lebih kompleks nah kondisinya seperti ini jadi misalnya ada katakan misalnya secara renewable energy ada cabang hydro ada wind ada geothermal hidal solar biomass waste to energy itu bisa kita mapping secara GIS dan bisa kita modeling sampai ke design apa yang kita dapat dengan mengkombinasikan dua hal lain itu yaitu konsep design cost estimation kita dapat electrical power stimulation yang juga kita dapat visibility study so pasti development of electrical network dan interconnection and demand growth simulation yang kita dapat work breakdown structure dan construction methodnya juga pasti kita dapat secara konsep semuanya dan itu bisa kita lihat jadinya kelayakan per masing-masing potensi yang ada di seluruh Nusantara jadi intinya adalah mapping secara keseluruhan apa namanya itu potensi energi terbarukan gitu dengan menggunakan konsep GIS dan BIM itu itu bisa dikorelasikan langsung dengan demand sama growth demandnya terus kemudian yang berikutnya itu bahkan sampai mendeteksi region electrification ratio datanya jadi seperti yang di awal saya bilang tadi itu yang ini bisa lebih akurat untuk untuk sisi household itu bisa dibagi yang ini yang rasio elektrifikasi secara household itu bisa kita lihat lagi dan lebih akurat lagi tanpa harus di compare dengan industrial side gitu nah itu yang mungkin secara konseptual nah saya coba-coba saya sudah pernah menerapkan ini walaupun belum sempurna sekali saya pernah coba ada di sekitar 2-3 pembangkit salah satunya itu yang saya pakai di waskita terus yang sebelumnya saya sudah bangun ada 2 pembangkit di daerah Sumatera Utara PLTA Parmonangan dan sekarang itu lagi ongoing itu di Bengkulu kita coba dengan sistem seperti ini jadi WNGIS meets BIM ternyata kita membuat visibility study itu tidak lebih dari 3 bulan jadi kita sudah bisa compile data yang kita lakukan platformnya itu kita pakai Google Map kita pakai ArcGIS mungkin dari Esri terus kita compare dengan AutoCAD terus ada platform WBS sama CPM ada platform hidrologi platform energi dan kita juga beberapa kali melakukan drone side bahkan bahkan dengan kondisi drone sekarang ini kemarin saya diskusi dengan salah satu pembuat drone murah Indonesia namanya Bang Raja mungkin bisa diundang juga kapan-kapan dia di sini Bang Raja Wali Bang Raja Wali itu dia bikin drone murah sekali untuk Indonesia dan itu sudah bikin pakai solar panel dan bisa bertahan sampai 2-3 hari terbang di udara untuk mapping nah kondisinya kadang-kadang kalau misalnya kita on desk kita ngambil data atau beli data itu kalau kata orang Bandung bilang riwoh riwohnya itu maksudnya kita harus dapat catchment area itu harus kita mapping lagi dan segala tapi ternyata dengan konsep GIS dengan platform yang diambil oleh drone gambar-gambar yang diambil oleh drone baru diciptakan algoritmanya baru dimasukkan ke dalam data simulasi baru ditampilkan dalam bentuk auto-cad ternyata kita dapat presisi catchment area bahkan bukan cuman itu jenis tumbuhan di catchment area kita bisa tahu mana spotting yang gundul lahan gundul kita tahu mana yang perlu dilakukan penghijauan lagi kita tahu berapa banyak binatang yang ada di catchment area kita tahu kecenderungan prediksi kalau misalnya catchment area itu bisa menyebabkan daerah aliran sungai selama 5 atau 10 tahun ke depan tidak berjalan dengan baik itu bisa kita prediksi dengan konsep ini dan itu lebih matang jadinya secara konsep visibility study nah ini yang sering kita misunderstanding dengan kekuatan data yang apa namanya yang bisa menjawab segala hal bahkan bukan cuman situ ketika kita dapat kita bahkan bisa membuat sampai ke grand design nah artinya kontur sudah ada kondisi tanah datanya kita bisa ambil kita bisa portrait kita bisa tahu kondisi catchment area kita bisa prediksi debit alirannya nah secara konseptual secara design sebenarnya ini sudah 90% selesai gitu jadi tinggal 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 diolah dan dibuat menjadi detail engineering design artinya ketika pemerintah membutuhkan data FS untuk perizinan dalam waktu 3 bulan sebenarnya kita sudah bisa kasih kepada pemerintah sehingga online single submission secara perizinan itu bisa lebih cepat dan lebih pendek waktunya saya boleh kasih curhat sedikit saya dulu sebelum waktu membangun pertama kali energi terbarukan dan saya coba pakai beberapa konsep dan segala macamnya itu saya perlu waktu sekitar 2 tahun untuk mengurus pertama perizinan sama yang kedua itu adalah konsep design ketika kita semuanya itu ngambilnya itu secara manual padahal itu ujungnya cuman visibility study untuk mendeklare kalau lokasi itu layak untuk dibangun energi baru terbarukan masa untuk seperti itu kita perlu sampai 2 tahun izin dari pemerintah nah dengan konsep yang bisa kita compile antara pemerintah punya perizinan dengan OSS system baru kita ada GIS meets BIM yang mungkin bisa menjawab sampai ke tingkat design hal seperti ini saya yakin bisa dipersingkat sehingga fokus kita tinggal membangun dan melaksanakan platform detail engineering design untuk melakukan pembangunan dan bisa melakukan akselerasi pembangunan di tempat-tempat atau positioning yang sekarang ada secara potensial seperti kita lihat tadi di awal nah itu juga terjadi untuk pembangkit-pembangkit yang lain misalnya tidal tidal juga bisa dibaca datanya dan itu tinggal kita compile aja dengan data-data yang ada di pemerintah atau misalnya di departemen-departemen badan-badan tertentu yang bisa kita compile baru kita baca secara apa namanya secara platform yang ada karena sekarang sudah banyak banget platform dan saya tadi di awal diskusi ini juga nanya-nanya seberapa matang sekarang konsep GIS sama BIN-nya Arjis ternyata Arjis juga sudah bisa menjawab sampai ke sisi desain bahkan detail itu sampai sampai ke detail engineering bahkan untuk pola monitoring desain atau pola monitoring pelaksanaan construction juga secara platform Arjis juga bisa saya rasa ini bisa dilakukan karena kita berhasil memapping semua potensi ini dengan akurat dan kita bisa mempertanggungjawabkan data itu karena kita compile dengan ragam data yang lain dan kita langsung membuat itu dalam konsep-konsep desain jadi satu daerah yang seperti PLN dan ESDM ini bikin itu bukan cuma menjawab secara potensi saja tapi juga turut menjawab konsep desain apa yang tepat untuk dilakukan untuk meng-cover kekurangan listrik di daerah tersebut nah itu mungkin yang bisa saya paparkan dan saya menceritakan ini berdasarkan pengalaman saya saja ini kebetulan gambaran dari yang pernah saya bikin salah satu pembangkit yang saya bikin dari empat yang sudah saya bangun sekarang itu kita lagi ongoing sama kementerian desa untuk surya untuk sekitar 2.500 desa tak berlistrik tadi jadi kita mau menawarkan konsep surya sama konsep angin tetapi kembali lagi itu diperlukan akusisi data atau pengambilan data awal yang bisa termodelkan dengan baik untuk menghasilkan konsep desain yang tepat untuk daerah tersebut mungkin dari sini ESRI bisa bantu untuk 2.500 desa nanti mungkin bisa bantu kita untuk melakukan agar bisa akselerasi pembangunan bisa lebih baik saya rasa itu saja mungkin saya bisa sampaikan mungkin nanti ditanjutkan dengan sesi tanya-jawab secara singkat terima kasih banyak Pak Hockoff atas insightnya dari pengalaman pribadi langsung mantap sekali dari praktisi langsungnya sekarang saya akan lanjutkan kepada materi kedua yaitu dari sisi teknologinya saya berikan layar saya kepada Mbak Inka sudah terlihat ya Mbak Nadira sudah terlihat ya baik terima kasih banyak Pak Hockoff atas materinya jadi kalau tadi Pak Hockoff membawakan dari sisi regulation kemudian juga ada integrasi antara GIS dengan BIM untuk renewable energy kali ini saya akan membawakan juga dari segi utilisasi GIS atau location intelligence konsepnya untuk renewable energy resources ini atau energi terbarukan nah sebelum kita masuk ke sesi teknikalnya mungkin saya akan meng-highlight juga beberapa hal yang kita akan dapatkan materinya dari sesi webinar saya kali ini jadi yang pertama nanti saya akan menjelaskan bahwa dengan utilisasi GIS kita bisa mendapatkan insight dan juga pemahaman mengenai area yang potensial untuk renewable energy kemudian juga utilisasi GIS atau konsep location intelligence ini bisa membantu kita juga untuk melakukan data enrichment atau pengkayaan informasi membantu kita untuk melakukan analisis misalnya site selection nah kemudian utilisasi GIS ini juga bisa membantu kita untuk mengukur potensial supply untuk suatu renewable energy disini saya menggunakan case solar power kemudian kita juga bisa menganalisis variable-variable yang berkaitan dengan potensi satu renewable energy contoh case-nya disini adalah untuk geothermal potensial dan dengan analisis antar-variable tadi kita juga bisa melakukan monitoring untuk produksi dan melakukan analisis risiko juga dan yang terakhir adalah utilisasi GIS itu juga bisa mensupport stakeholders terkait kemudian juga bisa mengakomodasi sharing dan kolaborasi antar tim kerja kemudian juga antar institusi nah sebelum kita masuk dari sisi teknikalnya atau kebagian analisis mungkin kita perlu tahu juga target dan capaian pemerintah terkait renewable energy bahwa sebenarnya yang gencar atau yang tertarik dengan bahasan renewable energy ini bukan hanya kita saja atau masyarakat saja tetapi pemerintah juga memiliki program-program terkait dan mereka cukup gencar juga kita bisa lihat disini bahwa mereka mentargetkan untuk tahun ini ada produksi PLTP atau geothermal ini cukup besar yaitu sebesar 16.000 gigawatt hour kemudian untuk penurunan intensitas energi primer ini juga targetnya itu adalah sebesar 0,9 SBM setara barrel minyak per miliar rupiah dan inline juga dengan penurunan emisi CO2 ini adalah sebesar 58 juta ton di tahun ini nah sebagai contoh case untuk realisasi dan target renewable energy project oleh pemerintah contohnya adalah dari segi solar solar energy untuk tahun ini ditargetkan sebanyak 45.000 unit dan ini sangat jauh sekali jika dibandingkan dengan angka realisasi di tahun lalu yang hanya 19.000 unit saja dan bahkan juga pemerintah sudah menyediakan lampu solar energy gratis untuk rakyat ini realisasinya sudah mencapai sebesar 110.000 unit di 22 provinsi nah untuk penurunan emisi ini kalau kita lihat ternyata dari tahun 2014 hingga sekarang setiap tahunnya ini meningkat dan di tahun lalu kita punya prestasi bahwa capaian atau realisasi untuk penurunan emisi ini lebih tinggi daripada apa yang ditargetkan seharusnya di tahun ini tidak menutupi kemungkinan juga bahwa realisasinya akan lebih tinggi daripada target untuk seiring penurunan emisi CO2 tadi ternyata kapasitas hingga sekarang yang berimplikasi juga pada penurunan komponen energi primer misalnya di sini BBM di dalam bauran energi yang terjadi penurunan pada tahun 2014 hingga tahun 2020 sekarang ini nah kemudian pertanyaan yang muncul adalah mengapa kita perlu gencar-gencarnya mencari alternatif energi baru mengapa juga pemerintah menargetkan besaran yang cukup tinggi juga untuk renewable energy project nah karena alasan-alasan berikut ini jadi yang pertama adalah karena emisinya rendah kemudian karena emisinya yang rendah itu bisa mempertahankan kualitas lingkungan atau bisa menjaga juga kualitas kesehatan manusia lalu energy supply-nya itu cukup sustainable kemudian bisa membuka economic opportunity harga energinya itu cukup stabil kemudian menjadi sistem energi yang resilient nah sekarang pertanyaannya adalah mengapa utilisasi GIS kalau tadi Pak Hockop sempat menyinggung juga bahwa GIS ini seharusnya bisa membantu pemerintah untuk renewable energy mungkin dari segi desain lalu analisis data akuisisi data dan sebagainya nah disini ada tiga hal yang saya sampaikan bahwa yang pertama adalah utilisasi GIS ini sifatnya scalable jadi kita bisa melakukan analisis mungkin di local scale atau di regional di national scale bahkan di global scale nah kemudian untuk kita melakukan analisis ini diakomodasi dengan kita menggunakan workflow atau parameter yang berbeda-beda jadi bisa mengakomodasi berbagai modeling atau analisis yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis nah kemudian kita bisa menerow down juga analisisnya mulai dari yang paling general atau misalnya untuk analisis potensial kemudian masuk ke step yang lebih teknis lagi mungkin eksplorasi kemudian sampai ke market potensialnya ini semua bisa dilakukan juga dengan GIS nah ada dua analisis yang saya bawakan pada sesi webinar kali ini yang pertama adalah mengenai solar power potential modeling kemudian nanti yang kedua adalah analisis antar variable yang berkaitan dengan geothermal potensial untuk modeling solar power potensial ini di dalam ArcGIS platform khususnya ini kita difasilitasi dengan data eksternal data solar radiation dari NASA itu levelnya adalah global data set berupa data solar radiation prediction nah selain data NASA ini sebenarnya di dalam ArcGIS platform juga kita difasilitasi dengan data-data pelengkap lainnya seperti data populasi kemudian data purchasing power data point of interest misalnya data residential area atau juga komersial area sehingga kita benar-benar bisa melocate area-area mana saja yang potensial untuk renewable energy nah untuk modeling solar power potential ini sebenarnya ada dua method yang pertama ini saya akan jelaskan di slide ini kemudian nanti yang kedua akan saya tunjukkan di dalam video nah untuk yang pertama ini kita bisa menggunakan semua default tools yang ada di ArcGIS platform jadi contohnya yang pertama ini kita bisa menghasilkan data raster untuk solar radiation nya dalam unit watt hour per meter persegi ini kita bisa menggunakan default tool yaitu area solar radiation di dalam ArcGIS platform nah kemudian dari situ kita bisa melakukan shootability analysis dengan mempertimbangkan berbagai kriteria contohnya disini adalah slope misalnya kurang dari 45 derajat untuk building rooftop kemudian minimum solar radiation nya adalah sekitar 800 kilowatt hour per meter persegi lalu building orientation nya misalnya kalau di Indonesia khususnya di Pulau Jawa itu sebaiknya north facing atau menghadap ke utara supaya energi mataharinya bisa diperoleh lebih maksimal lalu rooftop size nya kira-kira minimal 30 meter persegi supaya nanti biaya instalasi solar panel nya itu tidak lebih dari produksi energi yang kita bisa dapatkan nah kemudian kita bisa mengkalkulat solar radiation nya tadi itu per building jadi yang tadi masih per meter persegi ini kita kalikan juga dengan luasan building footprint nya atau dengan default tool di ArcGIS platform yaitu zonal statistic dan kemudian yang terakhir kita meng-convert informasi solar radiation value tadi ke dalam bentuk potential power yang kita bisa consume disini mempertimbangkan juga aspek conversion efficiency sebesar 15% artinya dari total solar radiation value tadi hanya 15% yang kita bisa convert ke electricity nah kemudian kita pertimbangkan juga installation performance ratio nya disini sebesar 86% ini artinya adalah energi yang dapat dimaintain dalam instalasi solar panel nantinya itu hanyalah 86% artinya akan ada 14% system loss atau energy loss nah untuk yang metode kedua ini kita bisa menggunakan ArcGIS solution package yang kita bisa download di Esri website secara gratis kita bisa download lalu kita bisa deploy di ArcGIS Pro kita masing-masing nah di dalam solution package ini untuk access solar radiation ada 4 tools yang setelah ini akan saya tunjukkan dari video nah jadi dalam video ini saya menggunakan input layer berupa 3 data ini data scene layer proposed solar panel kemudian sembaran pohon dan juga input berupa building footprint disini sudah ada informasi elevasinya sehingga saya bisa eksturur ke dalam 3D maps nah ArcG solution package tadi kita bisa akses dari task di dalam kata open nah kemudian untuk proses pertama ini saya calculate solar radiation rasternya saya juga gunakan data DTM untuk service modelnya kemudian dalam detik yang sama kita langsung mendapatkan hasil solar radiation value-nya nah untuk untuk tahapan selanjutnya kita tentunya perlu mengkalkulasi solar radiation ini di atas building rooftop-nya supaya kita bisa mengetahui berapa potensial energy yang kita bisa dapatkan nah dalam detik yang sama juga ketika saya run ini saya langsung mendapatkan hasil analisisnya gitu jadi sangat cepat kalau tadi Pak Hockop sempat mengatakan bahwa di dalam melakukan projek atau analisis bisa membutuhkan waktu 2 tahun ya ini ternyata saya proses dalam detik yang sama juga langsung mendapatkan nah tahap yang ketiga ini saya mengkalkulat untuk seluruh building rooftop-nya ini berapa solar radiation yang kita bisa peroleh sehingga tadi saya men-select semua record-nya karena memasukkan semuanya sebagai input analysis kemudian nanti hasilnya seperti ini jadi saya mendapatkan informasi kilowatt hour per meter persegi kemudian per building dan juga untuk total satu area pemukiman nah tahap yang terakhir ini adalah dari output analysis tadi tentunya kita tidak ingin ini terbatas hanya untuk kita saja tetapi kita juga bisa share informasi ini ke public atau ke mungkin ke organisasi kita nah ini kita share ke dalam cloud platform Esri atau dikenal sebagai ArcGIS Online ini saya meng-convert terlebih dahulu menjadi scene layer package kemudian saya publish dan saya share ke sesama member di dalam organization ArcGIS Online saya atau juga ke public itu juga bisa nah kemudian di dalam cloud platform ini saya sudah mendapatkan data yang tadi baru saya publish berupa scene layer package nah data yang sudah terpublish ini ini nantinya kita bisa membuat satu dashboard dengan infographics sehingga map atau yang tadi kita sudah produce itu bisa lebih meaningful dan bisa lebih dimengerti oleh orang banyak nah kira-kira dashboardnya akan menjadi seperti ini jadi disini saya mencantumkan juga informasi mengenai total solar energy di satu area ini ternyata setelah dikalkulasi ada sebesar 170 ribu kilowatt hour per hari nah kemudian disini kita bisa bandingkan juga dengan rata-rata daily consumption kalau ini study area-nya adalah di USA dan berdasarkan EPA USA EPA Environmental Protection Agency disana rata-rata daily consumption energy per building atau per household itu adalah sebesar 30 kilowatt hour per hari per building nah ternyata dari hasil kalkulasi tadi kita dapatkan bahwa jika satu area ini dipasang instalasi solar power maka sebenarnya untuk kebutuhan harian ini sudah sangat mencukupi karena yang kita peroleh energinya bisa mencapai 50 kilowatt hour per hari per building nah kemudian nextnya adalah analisis antar variable yang berkaitan dengan geothermal potensial nah disini variable yang saya gunakan adalah variable-variable yang pada umumnya mempengaruhi geothermal potensial seperti jarak dengan sumber-sumber air panas hot spring kemudian juga nilai resistivity lalu ada alteration zone lalu ada caldera margin dan beberapa variables yang nanti kita bisa lihat sama-sama setelah ini nah disini saya tidak hanya bekerja dari ArcGIS platform saja tetapi saya juga menggunakan R programming platform disini dengan melibatkan juga tentunya spatial dan statistics libraries nah di platform R ini saya lakukan saya lakukan smoothing trend atau smoothing rate ini tujuannya adalah untuk remove beberapa outlayer yang ada di dalam data geothermal potential saya nah disini saya menggunakan metod empirical bayesian rate yang kemudian analisisnya itu diintegrasikan dengan platform ArcGIS lalu saya juga melakukan hotspot analisis di dalam ArcGIS platform ini berdasarkan tadi empirical bayesian rate output yang saya lakukan di dalam Arc platform dan yang terakhir adalah saya kembali ke R lalu saya meng-create correlation matrixnya di antara variable-variable tadi ini untuk mengevaluasi hubungan di antara keduanya dan untuk mencari hubungan bagi analisis resiko juga nah ini adalah hasil hotspot analisis yang dilakukan di dalam ArcGIS hasilnya adalah area merah ini hotspot lalu juga area biru cold spot ini artinya adalah di sini terjadi peningkatan geothermal index nilai geothermal index dalam kurun waktu analisis yang signifikan secara statistik baik dari segi spasialnya maupun dari segi temporalnya begitu juga dengan yang hotspot di sini berarti terjadi penurunan dari geothermal index dalam satu kurun waktu tertentu secara signifikan baik itu dari segi spasial maupun dari segi temporal nah ini adalah hasil yang saya proses di R platform jadi di sini warna merah menggambarkan bahwa ada korelasi positif yang tinggi antara satu variable ke variable lainnya kemudian warna biru di sini artinya adalah korelasinya negatif namun cukup tinggi kemudian 0 di sini atau angka yang mendekati 0 ini berarti bahwa tidak ada korelasi di antara kedua variable yang kita analisis nah di sini yang menarik adalah kita mendapatkan dua variable jadi ini sumbu X dan sumbu Y sumbu X ini mempengaruhi sumbu Y nah ini ada dua variable yang mempengaruhi variable di sumbu Y ini jadi fold distance atau jarak dari area patahan ini ternyata mempengaruhi nilai resistivity artinya bahwa jika jarak dari patahan itu dekat maka nanti nilai resistivity nya juga bisa menjadi rendah nah ini inline dengan teori sebenarnya jadi nilai resistivity yang rendah itu mempengaruhi geothermal potensial atau menentukan adanya potensi dan jarak dari area patahan ini semakin dekat juga mempengaruhi adanya geothermal potensial nah ternyata antar variable ini juga saling mempengaruhi nah tadi selain ada pengaruh dari area patahan dengan nilai resistivity ada juga pengaruh dari area kaldera ke jarak dengan volcanic domes disini cukup tinggi juga 0,8 nah disini sebenarnya make sense juga hubungan ini karena biasanya area kaldera itu tercipta akibat adanya erupsi dari bawah permukaan bumi yang tekanan ini juga sebenarnya akibat erupsi ini bisa mendorong permukaan bumi tergerak ke atas yang kemudian nantinya akan muncul volcanic domes nah dari sini lah kita bisa mencari hubungan diantara variable-variable ini nah dari kita menganalisis antar variable ini sebenarnya next step-nya adalah kita juga bisa menggunakan hasil ini untuk analisis resiko jadi misalnya terdapat potensi resiko pada satu variable misalnya resistivity nah kita juga dapat memonitor apa yang terjadi sebenarnya dengan data atau dengan variable area patahan ini nah misalnya resistivity-nya di suatu kurun waktu tertentu itu meningkat yang tidak favorable bagi geotermal potensial nah kita juga bisa mengkonekkan apa yang terjadi dengan dengan sebaran faults-nya seperti itu nah jadi di dalam analisis resiko kita bisa juga membandingkan hubungan antara variable-variable kemudian di sini saya menunjukkan secara teknis juga workflow-nya seperti apa mulai dari awal hingga kita mendapatkan correlation metrics-nya tadi jadi input data saya ini adalah data point yang memiliki nilai potensial index nah di sini saya enrich dengan variable-variable yang saya akan analisis di sini di dalam geodatabase saya kalau kita lihat di sebelah kanan ini input datanya ada dua ada data point lalu ada data hasil enrichment-nya tadi nah ketika saya proses di R lalu kembali ke RGIS nanti seharusnya akan ada data baru yang di push dari R itu masuk ke dalam RGIS geodatabase sehingga ada integrasi di antara kedua nah di sini saya melakukan kalkulasi empirical Bayesian rate untuk potential index dengan hot spring tapi kita juga bisa melakukannya dengan variable-variable lain pada umumnya empirical Bayesian rate ini adalah metode untuk smoothing smoothing trend dimana di sini saya meremove outlier dengan cara men-subtract potential index dengan average hot spring-nya lalu kemudian dibagi dengan standar deviasi mungkin ini cukup teknis tapi untuk para data scientist di luar sana mungkin menjadi sesuatu yang sangat menarik juga nah di sini saya push output hasil analisis saya ini ke dalam geodatabase di dalam suatu kolom yang baru yaitu eb underscore nah kalau kita cek kembali ke geodatabase saya sudah mendapatkan data yang baru hasil proses dari R tadi hanya dalam waktu beberapa detik saja atau mungkin satu detik saja dengan kolom yang baru tadi sudah terproses nah untuk next step-nya ini saya lakukan hotspot analysis dari hasil empirical Bayesian rate tadi saya menggunakan analysis field dari hasil kalkulasi di R tadi kemudian hasilnya adalah yang saya tunjukkan tadi di slide sebelumnya jadi ada area hotspot lalu ada area call spot area hotspot ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan yang signifikan nah kemudian saya kembali lagi ke R untuk meng-create correlation matrixnya supaya kita bisa mengetahui hubungan antar variable tadi yang hasilnya juga tadi sudah saya sampaikan di slide sebelumnya seperti ini jadi yang ini adalah sumbu X2 di sini kemudian yang menggantikan sumbu Y ini adalah X1 jadi X2 di sini mempengaruhi X1 nah kalau kita lihat ini tadi ternyata ada dua variable yang mempengaruhi dua variable lainnya di sumbu X1 jadi area kotahan ini mempengaruhi nilai resistivity kemudian area kaldera ini juga ternyata mempengaruhi area kokan nah sebagai wrap up dari sesi yang saya bawakan ini utilisasi GIS bisa membantu kita untuk memanage dan memproses semua data memberikan kita insight juga dari informasi yang diolah kemudian bisa juga memfasilitasi para stakeholder untuk bisa saling sharing dan kolaborasi data kemudian hasil analisis atau modeling baik itu di dalam satu tim yang sama ataupun antar tim yang berbeda maupun antar institusi yang berbeda nah teknologi GIS melalui ArcGIS platform ini juga merupakan platform yang kompleks dan juga platform yang komprehensif karena yang pertama bisa menyediakan end-to-end solution kita bisa difasilitasi untuk melakukan end-to-end analisis tadi mulai dari potensial energinya seperti apa kemudian analisis antar variabelnya hingga analisis untuk resiko kemudian juga integrasi dengan data eksternal tadi data dari NASA kemudian data-data pendukung lainnya populasi point of interest dan sebagainya dan selain data yang diintegrasikan ke dalam platform ArcGIS ini juga kita mengintegrasikan platform lain yaitu Arc Programming platform tadi nah kemudian sifatnya ini yang scalable kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan analisis jadi bisa local scale bisa regional bahkan sampai global scale untuk analisisnya nah mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua terima kasih baik terima kasih Mbak Inka atas insightnya dari sisi teknologi mengenai renewable energy disini saya akan langsung masuk ke sesi tanya jawab karena sebenarnya waktu kita sudah habis kira-kira dari Pak Hokot tertambahin Mbak Inka mungkin enggak ya kalau meluangkan 10 15 menit untuk tanya jawab sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk benarnya jadi langsung saja disini sebenarnya sudah banyak juga yang dijawab oleh Pak Hokot walaupun sebenarnya dijawabnya langsung tapi enggak apa-apa malah jadi sudah terjawab terima kasih banyak Pak Hokot jadi disini saya langsung ke pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab disini ada Pak Iwan beliau dari PT Krakatau Daya Listrik dan ingin menanyakan bagaimana cara mengukur tinggi air untuk PLTMH dan PLTH mungkin ini bisa ke kedua pembicara ya dari Mbak Inka dan Pak Hokot yang mana ya pertanyaannya sorry maaf oh ya ini saya masukkan ke tinggi air mengenai cara mengukur tinggi air untuk PLTMH dan PLTH oke ini kebetulan kayaknya dari Krakatau tadi ya oh iya bosnya dia itu direkturnya kemarin kontak saya minta ikutan oke sebenarnya ilmu tinggi muka air itu atau tinggi perbedaan tinggi ilmu yang dipakai untuk PLTMH itu kan tinggi jatuh energi potensial yang dimiliki oleh air kan untuk jatuh dan itu akan menembak ke turbin biasanya kalau pembangkai lisi tenaga air itu akan diarahkan pakai penstock dan itu akan bermain di sudu-sudu turbin dan segala macamnya nah konteksnya untuk mengukur itu ilmu yang tadi itu ilmu topografi tapi topografi ini secara GIS sebenarnya sudah gampang untuk bisa dan secara presisi juga sekarang itu kita sudah pernah trial untuk presisi untuk contouring sampai bukan cuma kontur tanah tapi juga tinggi muka air varian dan kita dapat terata itu dengan comparing dengan data-data historical kita compare dengan data yang up to date yang kita ambil misalnya kita ambil pakai portrait by drone yang kita terbangkan ke sungai atau kata sungai atau daerah aliran sungai itu kita bisa mendapatkan tinggi jatuh apa namanya tinggi jatuh airnya bagaimana dan bukan cuma itu jadi air ini kan atau sungai ini kan masing-masing kan berbeda kan jenis aliran sama jenis topografiknya kan secara topografik mungkin ada yang terlalu berliku padahal itu satu segmen yang bisa kita manfaatkan untuk pembangkit bisa jadi karena terlalu jauh ditarik sampai untuk mendapatkan tinggi jatuh tertentu untuk mendapatkan daya tertentu itu akan menimbulkan cost of constructionnya jadi semakin tinggi jadi sebenarnya permainannya disitu permainannya adalah mengestimasi head atau tinggi jatuh air untuk pemanfaatan hydropower plan secara ilmu tadi ilmu topografik yang sudah gampang sekali kita dapatkan dengan konsep GIS dan lain-lain bahkan sudah sampai keluar ke sisi desain juga harusnya sudah bisa karena saya sudah pernah menerapkannya bahkan manually bisa manually dengan 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 compiling antara GIS sama BIM itu kan cuma masalah di waktu kalau kita secara BIM kita belum kuat mungkin GISnya yang kita kuatin dulu jadi secara kontur kita tahu tinggi muka airnya juga kita tahu dan itu bisa diukur dengan piranti atau platform yang ada sekarang so simple sih sebenarnya baik mungkin simple bagi Bapak ya memang praktis sih di bidang memang sudah biasa baik terima kasih Mbak Inka mau menjawab itu juga atau saya mungkin bacakan pertanyaan mungkin sedikit saja jadi sebenarnya tergantung ya cara mengukur tinggi air yang potensial untuk renewable energy tapi yang perlu kita pertimbangkan itu juga adalah selain dan tadi Pak Hockock juga sampaikan bahwa bentukan lahan misalnya sungai seperti itu itu kan berbeda-beda itu kita perlu pertimbangkan juga selain itu juga adalah water flow-nya kemudian speed-nya juga lalu tekanan airnya juga apakah itu cukup untuk menghasilkan energi seperti itu jadi perlu ada asesmen perlu mempertimbangkan berbagai parameter itu tadi mungkin seperti itu oke baik terima kasih Mbak Inka atas jawabannya saya lanjutkan lagi mungkin saya langsung berikan ke Pak Hockock kemudian ke Mbak Inka disini ada yang menarik karena sesuai juga dengan yang kementerian desa itu ya seperti yang diungkapkan oleh Pak Hockock tadi bahwa Indonesia masih kekurangan energi listrik khususnya daerah kami di bagian siapi-api riau yang masih mengandalkan energi listrik ya yang masih mengandalkan energi listrik dari air di kampar jarak sekitar 350 km dari bagian siapi-api sehingga pasokan listrik ke daerah kami sangatlah sedikit karena mengerupakan stok listrik terakhir yang dibagikan bagaimana kira-kira kita mengusulkan kekurangan pasokan listrik tersebut kepada pemerintah dan kira-kira instrumen apa yang harus disiapkan oleh pemerintah kabupaten mungkin sebelum dijawab saya berikan juga pertanyaan ke Mbak Inka sekalian kepada Mbak Inka ada lagi pertanyaan mengenai apakah pemetaan potensi energi dari radiasi surya sudah melihat kemungkinan adanya tutupan awan yang bisa mengurangi jumlah intensitas radiasi yang ditirima permukaan bumi seperti itu boleh mungkin dari Pak Hockop terlebih dahulu mungkin langsung oh ya Pak Hockop terlebih dahulu ya boleh silakan Pak ya Farouk ini juga teman saya nih dia di kondumanitari kalau gak salah oke apa namanya buat Pak Farouk mungkin begini ya jawabannya sebenarnya apa namanya kembali kepada pendataan yang dimiliki oleh negara jadi sekarang itu di negara itu ada untuk pengembangan energi baik itu biofuel ataupun bioenergi ataupun misalnya energi terbarukan bahkan mungkin fosil energi pengembangan fosil energi itu sekarang itu masuk ke sistem kuota jadi masing-masing daerah itu ada kuota-kuotanya masing-masing kuota itu dihitung dari berdasarkan demand atau growth demand atau misalnya ada industri yang berkembang household yang bertambah itu sehingga menyebabkan kebutuhan elektrifikasi itu akan diharapkan akan trending meningkat sehingga diperlukan sehingga ada kuota di situ untuk membangun atau mensupply demand tersebut satu yang kedua itu adalah sistem interkoneksinya PLN sistem interkoneksi PLN itu yang saya ceritakan di awal tadi itu kadang-kadang begini secara potensial daerah itu ada demand pun mungkin mungkin ada juga tapi kadang-kadang demand ini itu lebih lebih akan berguna apabila kita deliver cukup jauh atau misalnya ke tetangga sebelah atau ke provinsi sebelah sehingga karena di provinsi sebelah ada gardu induknya dan ada jaringan elektrifikasinya atau jaringan interkoneksinya sehingga itu yang membuat beberapa faktor-faktor itu yang membuat ada hitungan kuota nah kuota ini dibikin sama PLN sama ESDM itu pertama itu untuk menjawab seberapa banyak nanti pembangkit yang akan dibangun di daerah tersebut untuk mensupply demand-nya itu yang pertama yang kedua agitasi yang akan dilakukan PLN untuk memekarkan jaringan listriknya untuk menampung atau mengambil semua source energy ini untuk mengalirkannya ke beberapa daerah yang memerlukan itu sebenarnya konsep dari dari kuota setahu saya untuk daerah bagan siap-iapi sama riau itu sebenarnya masih ada kuota yang cukup tinggi kalau saya balik tadi ke slide atau bisa dibuka di slide nanti sama Mas Warup bisa dilihat kalau di situ sebenarnya sudah ada perencanaan dengan kuota yang cukup signifikan nah ini kampar juga saya sudah pernah ke situ sebenarnya kampar yang jaraknya sekitar 350 km dari bagan siap-iapi jadi kalau menurut saya konteks-konteks ini kita harus pelajari betul sistem kuotanya PLN dan related juga dengan pertanyaan yang sebelumnya yang saya sudah tempat ketik-ketik tadi ada beberapa daerah juga yang jaringan listriknya juga tidak ada nah untuk konsep seperti ini pemerintah atau beberapa investment itu harus mengakomodir isolated area contoh misalnya pulau buru di pulau buru itu itu tidak ada sistem jaringan PLN jadi kalaupun dibikin sistem jaringan PLN itu akan mengakomodir untuk satu pulau buru saja buru selatan sama buru utara nah sementara di situ ada beberapa ada 9 KP kantor pelayanan PLN itu tidak ada jaringan sama sekali dan itu memakai konsep diesel semua jadi per KP-KP itu ada diesel-diesel untuk menyalakan listrik dan itu pun cuman di cover cuman sekitar 50 atau 60 household dengan satu kantor bupati atau kantor kecamatan gitu nah untuk kondisi yang seperti itu jawabannya adalah isolated interconnection sama isolated sistem pembangunan source of energy jadi konsep jadi konsep-konsep seperti ini sebenarnya yang perlu menjadi jawaban pulau buru seperti itu kepulauan seribu juga seperti itu pulau muda di daerah kepri juga seperti itu rata-rata jadi ada beberapa sektoral daerah yang memang kita harus bikin isolated untuk bisa menjawab energi di daerah tersebut karena kalau kita paksakan misalnya pembangunan energi di situ kita harus tarik lagi jaringan yang cukup jauh cost of investment-nya akan semakin tinggi atau capex-nya akan semakin tinggi jadi mungkin tidak akan menjadi jawaban untuk daerah tersebut demikian juga yang terjadi untuk sekitar katakan untuk desa-desa yang 2.500 desa kita sekarang lagi memitigasi konsep apa yang paling tepat tapi tetap didasari oleh data tadi kita harus tahu misalnya kayak tadi Mbak Bianka cerita tentang pengukuran radiasi matahari dan secara potensi itu bagaimana mungkin teknologi itu kita harus terapkan di desa-desa untuk bisa mengetahui secara surya itu bisa didevelopkan untuk mereka jadi mereka isolated aja tanpa tergantung sama PLN memanfaatkan energi terbarukannya atau mungkin data Mbak Bianka lebih mekar lagi sampai ke win-nya karena sekarang kalau win-win kelas kecil di bawah 10 KW itu murah nggak mahal kalau jangan kita bayangkan PLTB itu seperti di Sulawesi di Sulawesi yang sidrap itu itu memang high cost karena memang satu tower itu aja tower bayu itu aja itu bisa sampai 10 mega mungkin ya saya lupa 5 atau berapa mega gitu nah itu really high cost gitu tapi untuk yang kecil-kecil untuk dia menjawab sampai cuma-cuma sekitar satu desa itu katakan paling tinggi kan 200 household untuk menjawab permasalahan 200 household mungkin ada alternatif-alternatif yang memanfaatkan energi terbarukan kita hibridkan baru kita isolated daerah itu itu jadi independen secara energi kalau istilah Mendes sekarang itu adalah desa mandiri energi gitu itu mungkin konsep-konsep yang perlu diterapkan untuk daerah-daerah tak berlisik tapi seperti yang di awal juga dan terima kasih sudah ditampilin secara analitik tadi sama Mbak Bianca itu tidak akan bisa kita capai kalau data kita nggak valid untuk memanfaatkan source of energy yang tepat untuk daerah itu kira-kira gitu baik terima kasih Pak atas jawabannya Mbak Inka boleh langsung menjawab saja ya mungkin terkait hal tadi ya isolated development energy pada area-area tertentu itu sebenarnya kalau kita melihat target dan capaian pemerintah dari tahun ke tahun itu untuk penyediaan atau pembangunan renewable energy semakin meningkat nah mungkin di tahun ini memang belum ditargetkan untuk kita membangun renewable energy pada area-area tersebut tadi yang disebutkan tapi mungkin di dalam dua tahun mendatang atau lima tahun mendatang saya yakin seharusnya lama-kelamaan secara keseluruhan pemerintah sudah mulai membangun itu di setiap area di Indonesia seharusnya melihat dari tren target dan capaian pemerintah seperti itu jadi seharusnya optimis betul boleh dilanjutkan ke pertanyaan kedua mungkin ya tadi ke Mbak Inka tadi kalau masalah mengenai data solar radiationnya itu apakah mempertimbangkan aspek cloud atau tutupan lawan selain itu nah jadi data yang terintegrasi di RGIS platform untuk mengkalkulasi solar radiation tadi itu adalah data dari NASA ini untuk data solar radiation prediction dan aktualnya sebenarnya nah jadi NASA memiliki workflow sendiri sebelum kita bisa langsung mengekstrak atau kita langsung mengkonsume secara langsung nah itu mereka memiliki algoritma atau mereka melakukan workflow juga mempertimbangkan radiation atau radiometric correction kemudian juga untuk atmospheric correction sehingga untuk noise seperti tadi tutupan awan kemudian mungkin secara radiometric ada dilakukan juga enhancement terhadap imagerynya seperti itu itu juga saya rasa sudah dilakukan oleh NASA sebelum meluncurkan data itu supaya bisa langsung dikonsume oleh public seperti itu tapi kalau data untuk Indonesia sendiri itu apakah sudah lengkap gitu untuk data data Indonesia juga sudah lengkap karena coveragenya untuk data solar radiation NASA ini adalah global scale kita bisa lakukan juga di Jakarta di Indonesia seperti itu oke baik mungkin pertanyaan terakhir kali ya disini untuk masing-masing pembicara oh ya untuk terkait data model geothermal apakah sudah ada karakteristik geothermal di Indonesia apa sudah ada data model geothermal untuk karakteristik geothermal di Indonesia mungkin untuk data geothermal ya sebenarnya untuk data geothermal sendiri ini sudah banyak yang melakukan modeling potensialnya jadi selain pemerintah juga ada badan-badan atau institusi terkait renewable energy khususnya geothermal nah jadi cukup beragam tetapi yang diimplementasi atau yang baru bisa terrealisasi itu mungkin hanya sekitar kurang dari 50% kalau saya bisa katakan ya dari potensi energi yang sudah dipetakan di Indonesia seperti itu mungkin sumbernya dari kementerian ESDM atau dari industri-industri oil and gas untuk geothermal atau juga dari institusi terkait renewable energy seperti itu secara saya boleh nambahin sedikit boleh nambahin Mbak Biangka sedikit tentang geothermal jadi saya ingat banget itu saya pernah analitik geothermal itu di PAHE PAHE itu kan di sebuah yang terbesar untuk pembangunan geothermal nah disitu juga kondisinya dulu sekitar 10 tahun yang lalu bahkan lebih ya 12 tahun yang lalu kita coba survei pertama kali memang yang mudah itu mendapatkan rough data rough data itu di SDM seperti kata Mbak Biangka itu kalau boleh dibilang secara analitik 10 tahun kebelakang itu itu rough data tentang potensi geothermal kita itu sudah ada di kementerian SDM atau di perusahaan-perusahaan ataupun misalnya pemerintahan yang berkaitan dengan eksplorasi oil and gas dan segala macamnya apalagi waktu itu sempat juga di BNPB juga itu coba karena mereka memitigasi bencana dan sebetulnya untuk kawasan kawasan yang vulkanik itu juga ada beberapa data yang mungkin bisa kita tap in untuk potensial geothermal tapi yang terakhir problem dari geothermal itu hal to analyze karena yang sering gini ketika dianalisis segala macam ketika dicoba di bor ternyata potensinya itu gak sama artinya ada yang miss disitu jadi kita jangan cuman mengandalkan rough datanya kira-kira gitu kalau boleh ditambah baik terima kasih banyak Pak Hockop serta Mbak Inka melihat waktunya sudah sudah lebih ya sebenarnya terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaannya ini untuk masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab jadi tidak perlu khawatir untuk Bapak Ibu sekalian nanti kami butuh bantuan Pak Hockop juga sama Mbak Inka akan menjawab satu-satu pertanyaan dari peserta jadi disini akan di note semuanya akan disimpan semua pertanyaannya sehingga akan tetap dijawab satu-satu mungkin disini jika ada note terakhir dari Pak Hockop atau Mbak Inka kira-kira tentang bagaimana pengembangan untuk selanjutnya di Indonesia apa yang diharapkan apa yang next step mungkin jika ada note terakhir tentang renewable energy boleh disampaikan sedikit mungkin kali ini karena closing statement Mbak Inka duluan baik baik Pak siap mungkin kalau saya dari sisi teknikalnya ya jadi dari segi analisis seperti itu harapan saya adalah seiring dengan target pemerintah yang semakin besar dan juga realisasinya yang semakin besar setiap tahunnya untuk renewable energy ini seharusnya juga men-trigger para data saintis mungkin atau para GIS analis untuk juga bisa menggali sebanyak mungkin kemungkinan-kemungkinan kita bisa membantu pemerintah dari segi modeling atau analisis seperti itu untuk juga mereveal beberapa sumber baru untuk energi terbarukan ini dengan kapasitas kita sebagai orang teknis seperti itu mungkin itu dari saya terima kasih silakan Pak Mungkin kalau saya secara closing statement saya ingin kasih argumentasi seperti ini energi terbarukan itu harus kita kembalikan ranahnya ke ranah infrastruktur jadi susahnya memang membangunnya jadi terkait dengan data analitik baik itu sampai ke visibility study konsep desain itu harusnya hal yang mudah kita akses dan hal yang mudah untuk kita lakukan platform-platform yang ada sekarang itu sudah sangat cukup untuk melakukan agitasi terhadap itu sehingga kita mengenal potensi daerah kita mengenal potensi energi terbarukan kita di daerah kita masing-masing atau di seluruh wilayah Indonesia sehingga merdeka listrik atau merdeka energi baik itu sifatnya yang biofuel memanfaatkan makstimalisasi biofuel ataupun bioenergi ataupun energi terbarukan itu bisa growth sangat cepat seperti yang tadi di awal dibilang itu kita punya potensi 22 ribu atau 22 gigawatt sebenarnya dan itu pun kalau diverifikasi lagi mungkin ketika datanya si Mbak Bianca diambil dari data satelit atau diterbangkan drone juga atau di pokoknya diakusisi semua datanya mungkin lebih karena Indonesia ini kaya sekali gitu setiap pulau itu berdekatan pasti ada selatnya selat itu menghasilkan apa namanya menghasilkan tidal gitu hampir semua pulau-pulau kita itu pulau-pulau besar ataupun kecil itu punya sungai sendiri dan itu bisa sangat dimanfaatkan dan kita hidup di daerah tropis yang mungkin secara tropical kita adalah rasio radiasi mataharnya cukup baik untuk dilakukan pembangkit listrik tenaga surya geotermal kita adalah negara pegunungan hampir semua pulau kita itu adalah pulau-pulau apalagi Sumatera 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 itu kepulauan seribu itu pasti banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan tapi ketika bicara tentang data saya penasaran aja secara konsep itu sebenarnya kita bisa merdeka energi dengan full memanfaatkan atau memaksimalkan energi terbarukan yang ada di di data atau misalnya yang ada di beberapa daerah kita sehingga kalau datanya sudah sinkronis sudah baik aku rasa akan sangat mudah untuk meningkatkan infrastruktur energi di beberapa daerah makanya saya bilang tadi itu kita harus mengembalikan hajat energi terbarukan itu ke wilayah infrastrukturnya jadi sulitnya membangunnya bukan mendatanya terima kasih banyak atas not-nya dari sisi praktisi kemudian dari sisi teknologinya juga terima kasih banyak semoga hasil dari webinar kali ini benar-benar bisa berkontribusi kepada masyarakat dalam pengembangan potensi energi terbarukan di Indonesia karena potensi kita memang sangatlah banyak namun bagaimana cara untuk mengolahnya saja oh ini sudah ada Pak Cahyo halo Pak Cahyo mungkin jika dari Pak Cahyo ada kata-kata sedikit boleh Pak sebelum saya tutup mungkin baik terima kasih banyak pertama-tama kami dari Indonesia mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Hokop Citunggir Mbak Biangka Mbak Nadira dan seluruh serta webinar jadi beberapa hal yang saya catat merupakan kunci dari Renewable Energy ini adalah bahwa energi ini untuk semua mesej yang ingin disampaikan adalah energi untuk semua bukan hanya sekedar untuk masyarakat industri tapi juga seluruh negara Indonesia harapannya seperti apa agar semua bisa merasakan manfaat dari energi yang diciptakan dan diberikan oleh alam sehingga ada beberapa hal ada lima hal yang saya catat tadi memiliki kunci pesan dari Renewable Energy dengan memanfaatkan teknologi GIS ini yang pertama GIS memiliki peran penting untuk data manajemen yang terpusat sehingga persebaran elektrifikasi tersebut di Indonesia dapat terpentakan dengan lebih detail termasuk potensi energi baru terbarukan di lingkungan dan di daerah masing-masing apa benefitnya ini untuk perencanaan jangka pendek menengah dan jangka panjang untuk sustainable energi untuk meningkatkan dan juga perekonomian daerah perekonomian daerah ini terkait dengan energi tidak hanya sekedar untuk meningkatkan secara revenue potensial PAD dan seterusnya tapi juga terkait dengan pendidikan sekarang sedang musimnya belajar dari rumah jika ada energi itu akan sangat terbantu di daerah-daerah kita bisa membayangkan bahwa energi itu bisa meningkatkan kecerdasan anak bangsa dengan apa bisa mengakses terhadap informasi baik itu dari media sosial dari website maupun juga dari guru-guru yang tersebar di seluruh Indonesia yang kedua adalah JS juga dapat mempercepat proses integrasi data dan informasi geospasial untuk menghasilkan visibilitas tadi yang lebih cepat jika sebelumnya dibutuhkan waktu lebih dari 12 bulan diharapkan dengan sistem informasi yang sudah terintegrasi ini akan bisa mempercepat visibilitas tadi tersebut sehingga dengan visibilitas tadi yang sudah dihasilkan bisa lebih cepat itu akan masuk ke dalam proses pelaksanaan dan pembangunan infrastruktur untuk energi baru dan terbarukan kemudian yang ketiga GIS dengan Building Information Modeling itu akan menjadi sebuah solusi yang terintegrasi dalam tahap perencanaan pendesainan kemudian infrastruktur di dalam membangun energi baru terbarukan urgensinya apa? ini dengan sistem informasi yang terintegrasi akan memudahkan baik itu pemerintah kontraktor masyarakat pemerintah daerah maupun negara-negara pendonor untuk melakukan progress tracking dan monitoring sekaligus untuk melihat impact atau efek terhadap lingkungan baik itu lingkungan secara natural maupun lingkungan secara sosial sehingga dalam satu platform tersebut itu bisa memiliki informasi yang terintegrasi semua orang memiliki akses yang sama dimana sebagai jargon kita di awal yaitu energi untuk semua informasi untuk semua data untuk semua kemudian yang keempat terkait dengan modeling di solar panel potensial ini masuk ke dalam hal teknis sehingga kita berharap bahwa dengan 2.500 desa yang mungkin belum terelektrifikasi itu akan bisa terbantu dengan modeling solar panel potensial yang sudah disampaikan oleh Mbak Ingka tadi sebelumnya sehingga seperti apa itu akan membantu pemerintah daerah pemerintah pusat kementerian lembaga itu bisa berintegrasi memadukan platform memadukan informasi dan data agar bisa merencanakan bagaimana desain yang optimum untuk mengimplementasikan potensi tenaga surya di desa-desa yang belum terelektrifikasi dan kemudian yang kelima adalah potensi dari geothermal itu diharapkan dengan GIS ini itu bisa memetakkan baik itu geothermal yang dalam skala besar maupun geothermal dalam skala kecil nah dengan harapan sustainable energy kesinambungan energi itu akan bisa membantu Indonesia itu agar lebih cepat lagi di dalam melakukan percepatan sustainable development yang di dalam development goals salah satunya adalah sustainable energy dan kita sama-sama melihat bahwa GIS ini dapat menjadi platform yang mengintegrasikan semua data dan informasi dan ini dapat digunakan untuk mengambil keputusan bagaimana agar sustainable energy ini dapat dicapai dengan cepat dan tepat mungkin gitu saja closing statement dari saya terima kasih banyak kepada para panelis pembicara webinar arranger dan juga pada para peserta kami mengapresiasi atas waktu tenaga dan kesempatan yang telah diberikan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak Syahyo atas rangkumannya yang sangat komprehensif sebelum saya tutup sebelum saya tutup mungkin saya ingin menyampaikan juga untuk webinar selanjutnya yaitu mengenai bagaimana pengelolaan geothermal jadi sekarang lebih spesifik lagi untuk geothermal yang juga nanti akan dibawakan dari Pertamina Geothermal Energy selain dari Estri Indonesia di sini jadi Bapak Ibu bisa langsung connect dengan kami melalui social media social media ini serta pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab belum sempat terjawab bisa diakses melalui Agnesia atau Geonet itu adalah komunitas Argyes di Indonesia dan di dunia nanti akan kami kirimkan untuk linknya dan rekaman bisa diakses melalui asriindonesia.co.id slash webinar serta di YouTube channel asriindonesia saya ucapkan terima kasih lagi sebanyak-banyaknya kepada Pak Hockop serta Mbak Inka dan Pak Cahyo yang sudah memberikan keynote terakhir tadi semoga apa yang kita sampaikan apa yang sudah disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi tidak hanya masyarakat bagi negara namun juga bagi kakisi dan semuanya baik jadi saya tutup saja untuk sesi hari ini terima kasih banyak semuanya dan sampai jumpa di webinar selanjutnya selamat menikmati